Jepang Sayangku Di episode sebelumnya, Leo telah membayar belanjaannya, sementara Aki sedang berbicara di telepon genggamnya. Leo meninggalkan toko itu. Nah di sini mari kita dengarkan dulu percakapan episode ke-89 ini. Terima kasih. Leo sudah kembali lagi ke toko souvenir tadi. Aki bertanya, Leo, kamu kemana? Leo tidak menjawab secara langsung, melainkan berkata, Aki, soalnya ada bunga yang indah, kata Leo sambil menyerahkan seikat bunga kepada Aki. Kata Nodek mengungkapkan alasan mengapa kita berbuat sesuatu, yaitu dengan kata lain penyebab. Kalau arti frasa di belakangnya sudah bisa dimengerti, maka frasa di belakangnya ini seringkali dihilangkan. Misalnya, Leo telah menghilangkan frasa katekimasta yang artinya saya membelinya, karena arti kalimatnya sudah bisa diterka. Aki merasa kaget dan berkata, Ini untuk saya. Lalu Aki melanjutkan, Terima kasih. Leo lalu berkata, Sebagai tanda terima kasihku hari ini. Nah ekspresi ini bisa dipakai kalau Anda memberikan suatu hadiah kepada orang lain. Tentu saja, Leo berterima kasih kepada Aki, karena telah membantunya berbelanja. Leo melanjutkan, Hari yang sangat menyenangkan. Totemo tanoshikattades adalah ekspresi kita hari ini. Berikut mari kita dengarkan kembali percakapan dalam episode ke-89 ini. Leo, di mana Anda pergi? Sebelum membahas ekspresi kita hari ini, Dengarkanlah dulu kalimatnya dalam versi lambat. Totemo tanoshikattades. Artinya, sangat menyenangkan. Totemo di sini artinya sangat. Tanoshikattada adalah bentuk lampau dari tanoshi, Yaitu kata sifat yang artinya menyenangkan. Untuk membuat bentuk lampau dari kata sifat berakhiran i, Seperti tanoshi, Gantilah akhiran huruf i-nya dengan kata, Menjadi tanoshikattada. Lalu supaya terdengar santun, Tambahkan des di belakangnya, Menjadi tanoshikattades. Menyenangkan. Totemo tanoshikattades. Pojok step up. Hari ini kita sudah mempelajari beberapa ekspresi Yang mengungkapkan kesan kita terhadap sesuatu. Tapi bagaimana kalau justru kitalah yang ingin menanyakan kesan dari orang lain? Gunakanlah ekspresi titik-titikwa do desitaka. Misalnya kita ingin menanyakan kesan dari perjalanan wisata lawan bicara kita. Perjalanan wisata, bahasa Jepangnya ryoko. Kalimatnya adalah Ryoko wa do desitaka? Secara harfiah artinya, Bagaimana perjalanan wisata Anda? Kalau kita hendak mengucapkan dengan lebih santun, Maka gantilah kata do dengan ikaga menjadi Ryoko wa ikaga desitaka? Begitulah pendengar pelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.